Halo Assalamualaikum Fahed Halo Waalaikumsalam Mbak Isti Aduh terima kasih sebelumnya udah mau join Oke Mbak, sama-sama Mbak Gimana kabarnya Fahed? Baik Mbak, gimana Mbak Isti kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Fahed Cawuki Ya Mbak Belum lama kenal ya kita ya Tapi aku tertarik Kemarin diskusi soal lingkungan gitu Dan kamu Pemuda yang peduli soal lingkungan Aku ingin ngobrol lebih jauh sekarang Oh ya, boleh-boleh Mbak Fahed sendiri tertarik soal isu lingkungan ini sejak kapan sih? Kalau tertarik sendiri ya sebenarnya sejak join KUJ itu Mbak Jadi ya sebenarnya kalau kuliah di HI Nah itu kan bingung ya Maksudnya dalam arti teori itu banyak gitu Mbak Teori-teori internasional dan sebagainya Nah akhirnya disitu saya tertarik salah satu teori yaitu Teori apa konsep gitu? Kalau udah lupa itu konstruktifisme itu Mbak Jadi konstruktifisme kan bagaimana norma itu Dibentuk dan juga norma disebarkan sampai norma itu diterapkan gitu Nah disitu Ya sejak itu Coba Saya coba kayak fokus satu konsep itu gitu Mbak Nah untuk memperdalam gitu Akhirnya ya setiap pulang itu Saya kan diskusi sama teman-teman Nah disitu teman-teman itu memang Ya teman-teman dulu itu teman-teman SD gitu SMP Kita gabung lagi teman-teman pondok juga gitu Nah disitu teman-teman bilang Ya kita diskusi ada masalah yang Ada masalah yang cukup krusial gitu di desa itu ya tentang sampah itu Mbak Nah makanya kita bentuk Awal-awalnya itu empat orang gitu Mbak Empat orang Nah itu juga awalnya itu bisnis kita Mencoba bisnis kecil-kecilan Namanya kacang grawil cap jempol gitu Nah Kacang grawil Grawil itu kacang Kacang tanah yang direbus gitu Mbak Terus dikasih bumbu-bumbu Supaya enak gitu Nah cap jempol gitu Nah disitu Kita ya cuma buat-buat aja gitu Untuk ya belajar-belajar bisnis Istri-istri sanganak Kita buat Akhirnya kita jual Ke toko-toko Nah disitu kita belum belajar pasar tuh Mbak Pasar gimana dan sebagainya gitu Nah disitu akhirnya asal bisnis saja Nah Ya ada yang laku Ada yang enggak Disitu mulai Kenapa Akhirnya banyak pertanyaan-banyak pertanyaan gitu Terus disitu kita jual seribu kalau enggak salah Per pack gitu Kayaknya kan pakai plastik gitu Nah Setelah dijual seribu itu enggak laku Akhirnya Kita coba kumpulkan aja Kita enggak buang Kita kumpulkan Terus kita Bentuk Ya forum gitu Untuk ngobrol-ngobrol Kita ajak teman-teman lebih banyak Dan sebagainya Gitu Terus ya kayaknya sih rugi kayaknya Tapi Menurut saya itu enggak rugi Karena Setelah itu kita buat Forum kan Terus Ada kayak masukan Ide dan sebagainya Akhirnya Terbentuklah Salah satu Komunitas itu Yaitu Komunitas Berlin di desa Seperti itu sih Mbak Awalnya Jadi memang Berawal dari lingkungan sekitarmu sendiri ya Sama empat orang teman Betul Betul Lalu Akhirnya Berbentuk komunitas Berlin Apa Berlin Ya Bersi lingkungan Ya betul Kegiatannya apa aja tuh Nah awal kali Berlin itu dibentuk Kita bikin Pawai gitu Mbak Jadi Kita bikin kayak Sosialisasi Untuk jangan buang sampah ke sungai Terus Apalagi ya Ya Sosialisasi menjaga lingkungan lah Disitu juga kita mengadakan Pawai menggunakan Tos dong Tos dong itu Tos dong itu Apa ya Tong sampah gendong Nah itu Tos dong itu Ya kita buat dari Kardus bekas gitu Mbak Jadi Tong sampahnya itu Digendong Terus nanti ada Pencetan di sampingnya Gitu Nah tujuannya apa Nanti Kita ajak adik-adik Untuk Membuang sampah Ketong sampah gitu Nah nanti sistemnya itu Ber Apa Bergiliran ya Kita buat satu kelompok itu Lima barisan Nah setelah itu Barisan itu Nanti Harus Mengambil sampahnya Sebanyak-banyaknya gitu Nah nanti kita hitung Siapa yang paling banyak Untuk mengambil sampah Ketong sampah itu Nanti dia Menangnya gitu Nanti kita Akhirnya Kita buat Koordinatornya Dan sebagainya Nah disitu Mulailah tertarik gitu Anak-anak Jangan karena kita Mengajak SD sekitar sih Lingkungan sekitar Nah disitu Akhirnya Kita diskusi lagi Gimana kok Kalau misalkan Kita ngadain pawai aja Kayaknya kurang gitu Mbak Nah akhirnya Kita mulai buat Kayak pemberdayaan Kecil-kecilan Jadi kita buat Bang sampah mini lah Di sekolahan Nah itu dengan sistem Tos dong Tapi bukan dari kardus Tapi dari gandek Atau karung apa ya Karung beras ya Karung beras bekas gitu Nah Itu ada di Berlin lah Di bawahnya itu Fotonya itu ada Nah disitu Alhamdulillah Antusias dari siswanya Memang Maksudnya memang Banyak gitu Mereka Akhirnya membawa Sampahnya dari rumah Walaupun dapat 500 perak 700 perak Mereka tabung Dan sebagainya Terus akhirnya Ada yang sampai dapat 15 ribu Kalau masalah Nah Itu sebenarnya Anak-anak senang gitu Tapi di sisi lain Itu orang tuanya Menganggap bahwasannya Anak-anaknya itu Suruh memulung Gitu Itu dari anggapan Iya dari anggapan Orang tuanya Nah disitu Kita bingung kan Akhirnya Kok Ini untuk Membersihkan lingkungan rumahnya Tapi Ada beberapa orang tua Yang menganggap Alhamdulillah rumahnya Jadi bersih gitu Anak-anak mengambil Sampahnya gitu Karena kita juga Silahkan mengambil Sampahnya itu Sampah anorganik Yang penting Kayak plastik Botol Terus di sisi lain Guru Guru pun bingung kan Akhirnya Jadi ada Dari orang tua Juga lingkungan Akhirnya Dari guru Kita obrolin Dan sebagainya Akhirnya Sekolah maunya apa Eh gurunya bingung Kenapa Bukannya Sekolah menjadi bersih Tapi sekolah menjadi Lebih kotor Jadi kan Bawa sampah dari luar Masuk ke dalam Iya Jadi aduh Rumit pokoknya Ada tiga aktor itu Rumit Nah akhirnya kita diskusi lagi Dengan guru Terus guru Ya silahkan menyetujui Jikalau ingin Melanjutkan Tapi Ada syaratnya gitu Kita memberdayakan Sekolah Yang memang Apa namanya ya Masih sangat minim sekali gitu Untuk Kayak peduli lingkungannya Akhirnya kita dipindahkan Ke sekolah Kedua itu Yang masih dalam satu yayasan Nah sekolah tersebut Memang Kelasnya itu Lumayan kotor gitu Terus juga Adik-adiknya Kalau buang sampah Yang masih sembarangan Nah disitu Akhirnya Kita coba Berdayakan Seperti Menyediakan tong sampah Di sekolahan Terus juga ada tiga jenis Nah disitulah Mulai terbentuk Lagu yang Buang sampah muda Itu jadi Berdaya yang itu Nah Kita datang Setiap minggu kan Kita sosialisasi Dan juga Ya adik-adik senang gitu Dengan adanya lagu itu Terus kita buat Kalau misalkan Apa Nggak adanya apresiasi gitu kan Ke adik-adik Maka sistem pun Sepertinya Nggak berjalan gitu kan Nah akhirnya Itu kita buat Namanya itu Bintang semangat Nah dari situ Bintang semangat Jadi kelas yang terbersih Kita nilai Setiap minggu Jadi ada Dapat lima bintang Ada yang dapat empat bintang Tiga bintang Tiga kriteria Itu ada di tim kami Gitu kriteria Gimana gitu Nah dari situ juga Kita angkutin Yang memang Awalnya sampah tercampur Seminggu Dua minggu Ya sebulan Dua bulan Masih tercampur Halnya tiga bulan Mulai lah Mulai Apa Terpisah sedikit-dikit Sudah empat bulan Lima bulan Ada masalah baru lagi Jadi masalah barunya Disitu Ada miskomunikasi sebenarnya Kita mengadakan sepatah Namanya kan Sepatah itu Sedekah pasti berkah Gitu Nah disitu Kita Mengajak anak-anak Untuk berkaitan aktif Gitu Kayak misalkan Menyumbang untuk dana kebersihan Ya kita Nggak memaksa mereka Setiap minggu itu Ada yang menyumbang Lima ratus Ada yang Nggak punya uang Yang kita Nggak paksa Ada yang seribu Dua ribu Gitu Itu Sebenarnya kita gunakan Untuk membersihkan kelas Kan setiap bulan itu Kita adakan BMW BMW itu bersih Mengkilap Wow Gitu Nah Kita Coba Terapkan Selama Empat bulan Lima bulan Karena ada Kisru Seperti itu Nah Disitu kami Bingung Nah disitu kami Bingung Padahal kami itu Sudah koordinasi Dengan orang tua Untuk Ada yang Mengadakan sepatah Orang tua pun Setuju gitu Padahal orang tua Memberi uang lebih Gitu Untuk kayak Membeli Soeklin Soeklin Dan juga alat-alat kebersihan Lainnya Itu sebenarnya Mulai ter Apa namanya Ter Terpacu gitu ya Orang tua Murid-murid Dan juga Guru Nah Tapi kendalanya lagi Beberapa guru Memang Hanya Hanya Guru gitu Yang Apa Maksudnya Peduli Untuk Memindahkan Memindahkan Dari tong sampel Ke Eh Dari tong sampel Ke Plastik besar itu Mbak Trash bag Jadi Akhirnya disitu Ada kendala lagi Kan Ada kendala lagi Sorry Mbak Masih jelas gak Agak Masih jelas Mbak Tapi Ya Kedengeran Oh ya Sinyalnya Ya Ya Sebentar Sebentar Buka Tindu dulu Mbak Halo Halo Nah itu Akhirnya Disitu Mulai adik-adik Itu Apa ya Kayak Kangen Gitu lah Karena kami kan Jarang kesitu Karena jarang kesitunya Itu Akhirnya adik-adik kangen Dan sebagainya Terus Tiga bulan Empat bulan ya Empat lima bulanan lah Terus Akhirnya Karena Kekurangan Kekurang kompaknya gitu ya Jadi Kekurang kompaknya guru Gitu Dan juga Ya kurang kompaknya guru sih Lebih bermasalahnya gitu Akhirnya Disitu Kami diskusi lagi Nah diskusi Terus Akhirnya kita Coba lepas gitu Mbak Bukan arti Kita Apa namanya Keluar dari amanah gitu Jadi Kita mau tahu gitu Bagaimana Kita tinggalkan Dan juga Kemandirian dari sekolah tersebut gitu Karena kan sudah enam bulan Itu Sepertinya Sudah lebih dari cukup gitu Mbak Kayak pemberdayaan nagu Dan sebagainya gitu Akhirnya Disitu Kami coba Yang baru Yang baru Yang baru ya ini Bang sampah itu Jadi Bang sampah itu Awalnya memang Dari Gimana Anak-anak itu kan diprotes Bahwa mereka itu kan Pemulung Sama orang tuanya Akhirnya Ya disitu Kita coba ajak orang tuanya gitu Apakah nanti Orang tuanya Protes Eh anaknya protes Ke orang tuanya Atau gimana gitu kan Akhirnya memang berbanding terbalik Jadi Malah anak-anaknya Disuruh Mengutin sampah Ketika sampah itu Tercecer gitu Mbak Nah akhirnya Disitu mulailah Mulailah Kita Ya eksperimen Untuk bang sampah tersebut Mbak Sudah Belum lama sih Baru sekitar Satu tahunan lah Ini bang sampah ini Ya Alhamdulillah Ada yang dapat 300 500 ribu Nah karena ada pandemi ini Kita bingung Karena ada pandemi ini Awalnya itu kan lockdown Terus udah lockdown Sekitar 2-3 bulanan ini Terus masyarakat pun Menanyakan gitu Gimana ini bang sampah Lanjut atau tidak gitu Nah Disisi lain Tim pun Udah beberapa yang Menikah gitu Dan juga Tim merasa Kalau misalkan Dilanjutkan itu Keberatan Karena Adanya protokol-protokol Seperti ini Misalkan Maka masker Dan sebagainya Itu Kayaknya Menjaga jarak gitu Sangat Sangat ribet gitu Mbak Kan kalau bang sampah kan Harus mengantri Dan juga Harus memberikan Buku tabungannya Nah ditakutkan Ada salah satu nasabah Yang terkena Ya wabah ini Juga kan Ikut mengantri Soalnya emang Susah Mbak Diterapkan di desa ini Mereka dibilang pun Emang susah Mereka gak mau gitu Maka masker gitu Alasannya Ya pakai Buat apa gitu Karena merasa sehat-sehat aja gitu Nah itu Akhirnya Kita putuskan Untuk berhenti sementara Dan Ya selalu didiskusikan sih Gimana untuk Lanjutan Bang sampah ini Gitu Untuk dealnya Kita belum Belum Memutuskan Untuk Diberhentikan atau tidak Tapi emang beberapa Atau kebanyakan Dari tim itu Ya apa ya namanya ya Ingin berhenti saja gitu Dan kita buat Program baru Jadi program baru ini Ya itu Apa itu program baru Program baru itu Medcam Mbak Jadi Medcam itu Media campur sari Mbak Jadi media campur sari itu Kita gabungkan Pengelolaan organik Dan juga Anorganik Nah disini Kita melihat Selama ini Memang yang Paling berbahaya Adalah anorganik Gitu Tapi disisi lain Itu Kita memang Belum menyentuh Sama sekali Belum menyentuh Organik Emang beberapa orang saja Gitu Termasuk Lihat saya Teman saya itu Sudah membuat Kayak lubang sampah Di depan rumah Untuk mengurangi limba Tapi untuk Apa namanya Di perluas itu Belum Gitu kan Akhirnya Dibuatlah Kayak Medcam Media campur sari Disitu Kita mengelola Anorganik Dan organik Ya Gampangnya gini Kayak misalkan Kita membuat pot Nanti Ya itu potnya juga kan Dari Pampers gitu Namanya kan The Potters The Potters itu Pot Pot apa ya Pot terbaik Gitu kan Pokoknya Nama-nama Inilah Hasil diskusi Pot terbaik Jadi Emang kan Sudah banyak sih Kayak misalkan Yang membuat Pot dari Bahan-bahan bekas Kayak misalkan Dari handuk Dari Pampers Tapi kan masih Namanya itu kan Pot handuk Pot Pampers gitu Nah ini kita diskusi Namanya The Potters Pot terbaik Jadi dari Limba apa saja Nah disitu Kita coba Untuk Mengelola sampah organik Seperti Tai kambing Dan juga Tambah sampah Wahan Dari hasil Lubang sampah Kita ambil Kan pupuknya Nah Alhamdulillah Kemarin Itu kita Menjual Bunga gitu Jadi Potnya Itu coba Dari Terus Apa namanya Itu Pupuknya ya Pupuknya itu Dari Limba Organik Ya dari Lubang sampah itu Nah setelah itu Bunga Bunga itu Temen saya itu Membudidayakan Bunga Dan banyak orang Yang minta Bunga tersebut Gitu Ya sampai Ada beberapa orang Nah akhirnya Ada inisiatif Dari temen saya Kenapa Kalau Kenapa enggak Kita jual aja Gitu Oh iya boleh Hanya kita Kolaborasikan Disitu Akhirnya kita jualan Bunga gelang Alhamdulillah Seminggu kemarin Aku 20 Bunga Bunga gelang Bunga gelang Yang warnanya itu Warna Warni Yang kecil-kecil Itu Bunganya Itu Bunga gelang Nah disitu Terus diskusi Medcam itu Ada beberapa Sabang gitu Misalkan itu Dari perdagangan itu Gak cuman bunga gelang Sebenarnya Ada Madu Asma Madu Asma Mucara Terus juga Ada Apalagi Lidi Smart Terus juga Ada Lidi Smart Ada Kopi Jadi kita buat Campuran Kopi dan Madu Kalau misalnya Kopi Susu kan sudah ada Jadi Kopi Madu itu kita buat namanya Kona'ah Kalau gak salah Kona'ah Kopi and Madu'ah Gitu Kona'ah Nah disitu Oke Oke disitu Kreatif banget ya Milih nama-namanya Iya Nama-namanya Biar mudah diingat juga sih Iya Biar mudah diingat juga Nah Kita pindah ke Pertanakan Nah Pertanakan itu ada Kayak Pertanakan Ya kecil-kecilan Sumball Baru punya 9 Atau 10 Pertanakan Kambing Terus Pertanakan Ayam Terus ada Pertanakan Pakannya gitu Jadi Ketika pakannya itu Apa mahal gitu Terus tidak menutup Biaya Apa ya namanya Biaya kos Apa ya Nah gitu lah Pokoknya Nah disitu Kita Buat juga Kayak misalkan Pakan ternak Alternatif Terus juga kita Pernah Buat juga Kayak misalkan Pakan ternak Untuk entok Jadi Entok ayam kan itu Sebenarnya Memakan belatung Dan juga Cacing-cacing Dari tanah kan Nah Ternyata Di lubang Sampai itu Kan banyak Cacing Belatung Nah itu Makanya Ya walaupun Baru punya Beberapa ayam Tapi dari situ Bisa menjadi Nilai tambah lah Untuk Yang Ayam ini Nah terus Apalagi ya Terus Pertanian Pertanian Kita coba Tanam kopi Terus Ada juga Kita coba Tanam Bolet Bolet itu apa ya Bolet itu Ubi 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 Kita coba tanam Klengkeng Terus Dari Peternakan Eh Perikanan ya Dari perikanan Kita coba Ini Apa sih namanya Nila Nila mbak Ikan nila Sama ikan Ikan lele Gitu mbak Masih kecil-kecilan sih mbak Tapi dari situ Kita ya Bisa belajar sih Kayak misalkan Ternak itu memang Memerlukan Pakan yang cukup Gitu mbak Nah disitu Ya kita coba Membuat kayak misalkan Belatung BSF Gitu mbak Ini masih menunggu Gitu Kan prosesnya Emang lama Misalkan 14 hari Baru Ngetes dan sebagainya Untuk jadi lalat Nah ya memang Harus sabar Gitu Nah selama menunggu ini Ya kita Push rank Gitu Ke perdagangan Gitu Jadi perdagangan Coba kita Balit Terus Gimana peluang Dan sebagainya Terus Ada juga temen yang Sekarang Buka printing online Apa yang disini Ya Alhamdulillah Dari wadah diskusi itu Bisa Memangku ya Semangat-semangat Baru kan Dari banyak pendapat Kita coba Kolaborasikan Misalkan Ini kopi aja Mbak Misalkan kopi itu Kita taruh di Want to coffee Gitu kan Want to coffee Terus Kita kolaborasikan Madu dan kopi Namanya Kona Disitu ada produk Lagi Yang namanya Lidismat kan Nah Terus Masuk Lidismat Jadi Tiga produk Itu Jadi yang satu Gitu Dalam satu toko Di situ Dalam satu Kedai lah Kedai kopi itu Pertiga masuk Lidih Masuk madu Bisa Meningkatkan pengunjung Juga gitu Dari warung kopi tersebut Jadi Oh disini mah Ada lidi smartnya Gitu kan Jadi ini ada nilai khasnya Gitu Dari warung tersebut Ya gitu lah Menarik Keren banget Ini berkat teman-teman juga yang selalu Banyak diskusi Tentunya Obrolan-obrolan kecil Tentunya Spon dari teman-temanmu Juga dari komunitas Dan terus Menginspirasi Gitu ya Karena Kalau dari ceritamu Melibatkan anak-anak Untuk berdiri dengan lingkungan Itu gak mudah loh Kayak gitu Karena memang Mereka Iya betul mbak Masih di Masih perlu dibimbing Dan Ketika Ada juga pendapat dari orang tua Itu juga tantangan Dan tantangannya gak berhenti ya Selalu ada ya Iya Betul mbak Itu mbak Awal kali memang Kurang setuju Karena orang tua itu Kayak Terjun ke lingkungan itu mbak Anggapnya ya Maksudnya Anak HI gitu kan Masa Setujurnya ke lingkungan gitu Nah gitu Tapi Itu orang tua Pribadi maksudnya Orang tua Sengiri itu Iya Itu Awalnya Awalnya Memang kurang setuju mbak Tapi Lama-kelamaan kan Aku coba jelasin Saya coba jelasin Bahasanya Ya lingkungan pun Jadi isu dunia gitu kan Maksudnya Semua negara pun Memikirkannya gitu Jadi bukan lagi Isu domestik Tapi juga Udah isu internasional Disini Saya coba jelasin kan Misalkan Pemasalahan sampah Di negara ini Misalkan bagaimana Pengelolaan sampah Di Jepang gitu Sampai bisa Mengelola 48 Jenis sampah Itu kan Itu kan Emang butuh waktu Puluhan tahun Dari 2008 Sampai Mungkin 2015 Itu baru selesai Itu Emang Masyarakat itu Itu untuk menerapkan Norma baru Itu emang Perlu Perlu waktu Jadi saya gak heran Ketika new normal Maksudnya Ada Di tengah masyarakat Terus baru Dua bulan Banyak yang protes Banyak yang Banyak yang Aku senyumnya Iya Karena itu Susah Maksudnya Ketika emang Pemerintah mentah Susah Ini udah Tiga bulan Seperti yang kamu bilang Udah tiga bulan Ini pasti Banyak yang Terus kemudian Gak pake masker Kalau atas Udah mulai Bandel Ya Bener Mbak 1 minggu 2 minggu Pertama Oke Tapi kemudian Emang gak bisa Betul Mbak Emang harus Iya betul Ya gitu Mau gak mau sih Sekarang memang Harus Kita menyesuaikan Walaupun Kita juga belum Menyesuaikan Yang pas Tapi yang kita Lagi ada Di masa transisi Yang sekarang Kita mau berdekat Harusnya Ini Harus Terutuh Iya Iya betul Hampir Lentian hari Nah itu Mbak Jadi Apa ya Memang Kendala ya Mbak Jadi kendalanya Sekarang kan Mungkin Kalau sebelum Sebelumnya Misalkan Tim kami itu Kan sosialisasikan Jadi langsung Berhadapan Dengan anak-anak Sama Wali murid Dan juga Pedagang Jadi kan Ada Terasa Menarik Misalnya Sekarang Susah Mbak Ketika mau Diadakan forum Online juga Aduh Kan kita goyang Mereka goyang Aduh Goyang melalui Internet itu Susah Kita nunggu Waktu yang tepat Sebenarnya ada Salah satu sekolah juga Itu menginginkan Disosialisasikan Deportals Di SMK SMKPL Pelayaran Mundu Jadi permasalahannya itu Di samping SMKnya Itu Mbak Banyak Sampai-sampai Pemper Jadi dari aliran sungai Aliran sungai Menuju ke laut Nah itu Berhentinya itu Di samping Sekolahan SMK itu Makanya Ketika mau Diadakan Mungkin Kayak Pelatihan Dan sebagainya Ya sebenarnya Saya satu gurunya Mau banget Diadakan pelatihan Tapi Kami bilang Jadi Kalau pelatihan ini Kan ada Ada goyang Dan juga Ada Misalkan Penerapan langsungnya Jadi kami tidak bisa Pelatihan online Maaf Itu Sebenarnya Diajak Pelatihan online Jadi Ya Mungkin Sisi baiknya Kayak Kita mengurangi Polusi udara Ada Sisi Sisi buruknya Yaitu Ketika Pelatihan itu Enggak maksimal Nanti Mbak Gitu Tapi Semoga Ketemu Sif Metode Yang paling pas Nanti Gimana Memanfaatkan Betul Betul Sampai Kalau gak Kepet Kita gak Punya Ijul Bener Mbak Iya Kadang Nunggu Kepet Dulu Baru Kita Ada Ide Yang Muncul Yang Mungkin Ujung Ujungnya Juga Pelatihan Virtual Ini Sampai Kami Disuruh Buat Proposal Pelatihannya Berapa Mas Ketanya Kami Siap Untuk Melatih Misalkan Ada Seribu Siswa Kan Zoom Gak Muat Seribu Siswa Sekolah Masuk Kelas Setengah 50% Yang Bingungnya Gitu Jadi Sekarang Itu Lagi Susah Memang Kalau Kita Adakan Pelatihan Walaupun Cuma Gurunya Aja Gurunya Pun Apa Ya Kadang Sibuk Untuk Mengurus Siswanya Yang Online Online Gini Jadi Memang Kurang efektif Makanya Kami Geraknya Itu Sekarang Dari Yaitu Dari Anggota Ke Anggota Coba Kita Terapkan Satu Persatu Dululah Jadi Medcam Satu Medcam Dua Medcam Tiga Gitu Jadi Ada Medcam Pusat Medcam Dua Medcam Tiga Itu Tujuannya Memang Kita Hadirkan Satu Percamatan Dulu Gitu Satu Percamatan Untuk Bisa Ada Percontohan Dari Setiap Desanya Astana Japura Kidul Japura Bakti Japura Lor Seperti Seperti Itu Semba Pahit Komunitasnya Tadi Berarti Masih Sering Ketemu Sekarang Teman-teman Malah Walaupun Pandemi Gini Kami Jalan Virtual Meeting Soalnya Emang Deket-deketan Kan Jadi Kan Setelah Ada Pengumuman Bahwasannya Di 30 kebawah Ya 30 kebawah Itu Dibolehkan Karena Emang Tidak Tingkat Risikonya Lebih rendah Yaitu Kami hadirkan Ini terus Tapi Memang Cuman Lima Orang Enam Orang Sulit Memang Jadi Awalnya Memang Ada 20 Gitu Kan Ketika Kumpul Itu Jadi Dengan Ada Kondisi Ini Sebenarnya Ya Efektif Manfaatnya Lebih Efektif Tapi Emang Kekurangannya Itu Ide Jadi Lebih Minim Mbak Ya Gitu Emang Gitu Adanya Virtual Konferensi Oke Ya Fahet Gimana Mbak Ya boleh Mbak Ada Enggak Pesan Yang Pengen Kamu Sampaikan Pada Teman Nanti Yang Nonton Ini Itu Apa Yang Sampaikan Pada Adik Ata Anak Muda Generasimu Apa Yang Mbak Soal Lingkungan Dan Yang Melah Kamu Laku Oh Ya Boleh Mbak Jadi Mungkin Bersanya Bukan Karena Ini Bersanya Ini Jadi Bukan Karena Kita Malu Eh Bukan Karena Kotor Kita Jadi Malu Tapi Karena Malu Lingkungan Jadi Kotor Gitu Mbak Jadi Gimana Maknanya Jadi Kadang Kita Itu Malu Gitu Mbak Untuk Bawa Tumblr Aja Malu Gitu Untuk Menolak Ya kan Menolak Sedotan Aja Malu Gitu Kan Terus Apalagi Untuk Membuat Lubang Sampah Malu Untuk Berjualan Malu Gitu Kan Nah Itu Jadi Sebenarnya Makna Kotor Ini Apa Ya Bukan Hanya Di Apa Konotasinya Bukan Hanya Sampah Gitu Jadi Ketika Semua Dihadapin Dengan Pemuda Itu Malu Jadi Apa Ya Namanya Lingkungan Itu Ya Tambah Kotor Gitu Mbak Jadi 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 Mesin Itu Gak Bisa Gak Bisa Membersihkan Semuanya Contoh Saja Di Salah Satu Desa Disini Ada Mesin Gitu Dan Itu Hanya Untuk 20 KK Kapasitasnya Itu Mengelola Mesin Tersebut Nah Susahnya Lagi Ketika Kita Sosialisasi Sosialisasi Satu Persatu Itu Memang Warga Itu Masih Malu Membuat Rubang Sampah Malu Jadi Bukan Malas Sebenernya Kalau Malas Itu Gak Mau Gitu Tapi Kalau Malu Itu Sebenernya Mau Tapi Dia Gak Mau Apa Gimana Belum Bisa Melawan Rasa Belum Bisa Melawan Dirinya Sendiri Gitu Itu Sebenernya Banyak Si Omongan Gitu Misalkan Buat Ini Buat Apa Sih Buat Dubang Sampai Ini Ngebor Sampai Satu Meter Dan Sebagainya Sebenernya Buat Jalanya Air Ketika Dijelaskan Kalau Belum Ada Praktiknya Mereka Tidak Jalan Makanya Itu Pesan Pak Fajar Ketika Kita Ingin Terjun Ke Masyarakat Jangan Dulu Kita Menyuruh Mereka Jadi Kita Praktikan Dulu Apa Yang Mau Disuruh Contohnya Lubang Sampah Kemarin Di rumah Saya Ada Lima Gitu Nah Disitu Lihat Teman Teman Oh Iya Bener Ya Jadi Tidak Ada Becek Kenangan Dan Sebagainya Terus Akhirnya Teman Saya Yang Ada Di Desa Ascep Itu Dia Membuat Juga Karena Apa Dia Menjual Menjual Baso Nah Menjual Baso Disitu Banyak Genangan Air Banyak Genangan Air Ketika Hujan Akhirnya Kita Diskusi Di Kita Diskusi First Halo Saya Coba Ajak Dia Untuk Membuat Lubang Sampah Gitu Nah Disitu Dia Membuat Dengeran Oke 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 Halo Cek Oke 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 Oke, makasih-makasih kedengeran. Cek, cek. Oke, last minute ini udah mau. Oke, last minute, Mbak. Itu last minute intinya bukan karena kotor, itu lingkungan kita aja. Eh, bukan karena kotor, bukan, apa tadi Mbak lupa, bukan karena malu. Bukan karena kotor tapi lebih ke malu yang harus dilawan. Iya, bukan karena kotor kita jadi malu, tapi karena malu, lingkungan kita jadi kotor. Jadi biasanya kan orang-orang kan, kalau kotor kan jadi malu gitu Mbak. Maksudnya kalau misalkan ada, sebenarnya kan sampah yang berserapan, itu mereka itu malu gitu kan. Nah, sebenarnya itu, kita itu emang belum sadar gitu Mbak. Belum sadar, bukannya. Jadi selalu menyalahkan, kadang kan kalau misalkan berpikir bahwasannya kotor, terus kitanya yang malu, kita selalu pikir, aduh ini pasti ulah pemerintah. Ini pasti ulah desa sana, ini pasti ulah desa sini gitu kan. Nah, ya itu lebih baik kita bercermin diri itu, jadi masih malu apa itu udah malu. Seperti itu semua. Oke, thank you Mbak Hed, udah menginspirasi, udah sharing, semoga formalitasnya tetap tetap jalan dan tetap subscribe di tengah pandemi ini tetap bisa produksi. Thank you Mbak Hed, udah sharing-sharing ya. Thank you Mbak Hed, udah sehat selalu. Ya Mbak. Saya akhir ya. Ya, siap Mbak. Ya Mbak, munggu. Waalaikumsalam. Ya Mbak. Ya Mbak. Ya Mbak. Ya Mbak.